Hai Assalamualaikum selamat pagi kita lagi unboxing guys tapi unboxing bukan barang belanjaan ya kita unboxing masakannya jatmiko caturhandoko namanya seperti di film misteri gunung merapi ya guys jatmiko dia hari ini memasak alamik namanya kamu menamai masakan ini Tofu with apa nama itu kalau yang grumbiangan kalau di Master save itu kan apa yang pakai bahasa Inggris tuh cabe with apa cebule makanan itu ada nama Indonesianya nah ini juga ada nama indonesianya grumbiangan bahasa Mars bahasa planet Mars wah kok susah ya branya akan melihat Taraaa wuuu haromanya mengguncang hidung kita Mari kita lihat satu persatu ya isinya apa saja sih ini sendok yang aku bilang merk Maya guys tuh udah punya wadah sendok merk Maya Mari kita lihat isinya adalah tahu terus toge terus ada daun sawi ya sawi putih sawi putih atau gobres kemudian ini ada cabai yang diiris bukan dengan pisau tapi dengan gunting sebutkan fungsi gunting untuk menggunting cabai hahaha kita memasaknya dengan panci listrik tapi tadi enggak di video ya guys sayang sekali enggak kamu enggak mau kalau kamu mau jadi kita enggak masak lauknya karena Miko pikir ada masih ada teri tuh disitu kamu makanlah ini guys masakan Miko untuk pagi ini keren kan gitulah kita seperti camping masaknya sedikit sedikit-sedikit prihatin guys biar beli pulau jadi kita harus prihatin kita makan sederhana untuk bisa beli pulau setelah pulau nya beli kitanya wafat wey gitu lah dan Miko udah udah mulai makan tuh keren kan dia sudah menaburi teri teri kecil besok kita beli beli lagi ya teri ini bisa untuk berhari-hari ya kita kan sedang beri hatinya menabung untuk beli pulau jadi makanya yang disederhanakan wohoh tidak anak muda besok kita akan mencoba masakan yang lain ya kemarin kita mencoba juga masak telur yang di yang cabainya digunting dengan gunting dia rasanya cukup enak tapi lupa belum beli garam jadi kayaknya Royco nya tuh ditumpahkan ke semua kesini ke telur kemarin jadi rasanya enggak merata nah ini karena pakai air semoga lebih merata ya Hai mikir ini pengalaman kamu pertama masak ya ya enggak juga sih di rumah juga di rumah suka masak dia dan dia bilang tadi mengklaim bahwa rasanya seperti seperti masakan mamanya jadi karena suka-suka asin juga oh gitu aku belum mencobain ya guys nanti kita coba ya tapi menurut Miko ini udah masakannya udah seperti masakan mamanya jadi mungkin ya ini cukup layak layak guys karena cukup bosen juga kemarin kita beli lauh di warung bumbunya rasanya seperti itu aja bumbu satu buat seluruh masakan jadi ada masakan terong masakan tahu tahu tuh rasanya sama ya bumbunya sama harusnya kan terong misalnya lebih pedas gitu apa balado boleh balado gitu ya mirip baik banget lah semua menu itu masakannya sama ya jadi kita ingin mencoba percobaan juga sih untuk masak besok kita masak-masak yang lain yang lain lagi baiklah kita makan dulu gombreangnya ya grombiang ini sob sob agak pedes karena ditaruh lada aku Oh jadi agak pedes selamat menikmati hidup sederhana untuk beli pulau oke Terima kasih.